Intro Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warga net ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder Di konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin membahas dua pertandingan dari babak semifinal Europa League musim ini Yang melibatkan dua klub asal Inggris Manchester United dan juga Arsenal Dan hasil yang diraih oleh kedua klub asal Inggris tersebut bertolak belakang MU bisa menang telak di kandang sendiri atas AIS Roma dengan skor 6-2 Ini diluar dugaan saya juga ya walaupun saya perkirakan bahwa MU akan bisa menang tetapi ternyata mereka bisa menang telak Dan Arsenal kalah di kandang Villarreal Saya kira ini bukan merupakan kejutan ya saya mengira sebelumnya bahwa Arsenal ya bisa paling maksimal menahan seri Ternyata mereka kalah dengan skor 2-1 tapi ada plus poinnya bagi Arsenal bahwa mereka mencetak gol tandang Jadi di second leg nanti Arsenal cukup menang dengan skor 1-0 jika mereka ingin lolos ke babak final Sedangkan bagi AIS Roma tidak mudah untuk menang dengan skor telak lawan Manchester United Walaupun nantinya bermain di Italia di kandang AIS Roma Karena kita tahu bahwa form MU di pertandingan-pertandingan tandang mereka ini tergolong impresif Dan Roma ya secara hitung-hitungan perlu mencetak minimal 4 gol Benar kan minimal 4 gol dan tidak kemasukan gol di second leg tersebut Jadi saya kira sebuah misi mustahil bagi AIS Roma di second leg Walaupun ya kita tahu bahwa mereka akan memanfaatkan keuntungan mereka sebagai tuan rumah Dan juga kita tahu bahwa beberapa pemain AIS Roma performanya sedang menurun pada saat sudah memasuki putaran kedua musim ini Beda di putaran pertama, Edin Zeko, Mkhitaryan, Veretut, Smalling Ya semuanya mainnya ini lagi bagus Tapi setelah putaran pertama kita lihat performa mereka lagi drop Arsenal sempat juga menemukan performa mereka yang impresif Tapi setelah itu kita lihat mereka perlahan-lahan mulai ambruk Kenapa saya katakan ambruk? Ya dalam 2 game terakhir juga di Premier League mereka tidak bisa menang Seri lawan Fulham yang sedang berjuang di zona degradasi dan kalah lawan Everton Oke Everton juga adalah klub yang kuat musim ini mereka juga impresif Tapi sudah lama Arsenal tidak kalah di kandang lawan Everton Jadi saya kira bahwa Arteta ini beruntung juga sebelumnya sudah mengoleksi lebih dari 40 poin Jadi jika sudah lebih dari 40 poin di English Premier League Berarti klub tersebut akan bisa survive dan bermain di EPL musim depan Jika tidak ya bisa-bisa Arsenal berjuang di zona degradasi menjelang akhir musim Terus bagaimana caranya MU bisa menang dan kemudian kenapa Arsenal kalah? Satu perbedaan yang menyolok yakni oleh Gunnar Solskjaer tidak ingin mengambil resiko di pertandingan semifinal ini Dia menurunkan pemain-pemain inti Full team Tidak merubah formasi Tidak juga merubah posisi para pemain Beda dengan Arteta Kita lihat bahwa di pertandingan Arsenal on Villarreal Arteta menurunkan beberapa pemain yang berbeda Di posisi yang berbeda Dan juga dia menerapkan strategi false nine Sejak kapan Arsenal ini biasa bermain dengan sistem false nine? Jarang sekali Saya baru pertama kali ini melihat bahwa Arsenal bermain dengan sistem false nine Di kompetisi antar klub Eropa Ya mungkin di Premier League mereka juga pernah menerapkan taktik seperti ini pada saat melakukan pergantian pemain Tapi di kandang Villarreal yang kita tahu juga performanya lagi bagus musim ini di kompetisi domestik mereka Dan mereka sudah melangkah cukup jauh dan mereka dilatih oleh mantan pelatih Arsenal Unai Emery yang saya kira juga tidak terlalu buruk Kontribusinya bagi Arsenal pada saat dia menjadi pelatih Dia bisa membawa Arsenal hingga ke final Eropa League Dan juga bisa menempati papan atas kelasmen sementara di musim pertamanya Tapi kan sekarang Arteta kita lihat sudah terlempar Dari kelasmen sementara papan atas Ya kan kita juga belum tahu nanti finishnya di peringkat keberapa Jadi memang peran pelatih ini sangat penting Teman-teman pada saat timnya sudah memasuki fase krusial Sebuah kompetisi antar klub Eropa Bedanya ya oleh Gunnar Solskjaer ini sangat amat serius Karena sejak tahun lalu Jika saya tidak salah ini adalah semi final kelima Oleh Gunnar Solskjaer menangani Manchester United Tentu kali ini dia ingin timnya lolos minimal ke final Bagi Arteta ini juga saya kira adalah pengalaman pertamanya Sebagai pelatih Arsenal Dimana dia mampu membawa Arsenal cukup jauh di kompetisi antar klub Eropa Hingga ke semi final Tapi justru dia bermain-main di semi final ini Melakukan perubahan dalam strategi permainan Menurunkan pemain-pemain yang juga tidak biasa bermain di posisi tertentu Bedanya lagi di antara Arsenal dan juga MU Yakni kita lihat di sektor pertahanan Para pemain Manchester United di sektor pertahanan Di pertandingan non-roma ini terlihat lebih disiplin Betul Roma bisa mencetak dua gol Tapi bukan berarti karena ada kesalahan Antisipasi atau miskoordinasi Atau miskomunikasi di antara para pemain Manchester United di defense Dari Arsenal kan terlihat Beberapa pemain berada out of position Sehingga juga para pemain Villarreal yang memang juga bermain dengan teknik tinggi Bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak dua gol Dan bisa saja mereka mencetak lebih banyak gol lagi Jika Jared Moreno salah satu pemain mereka yang diandalkan untuk mencetak gol Dan sudah mencetak total puluhan gol di semua kompetisi Bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia peroleh Saya ingin sedikit saja ya Membahas tentang line-up dari kedua pertandingan Dari Manchester United Tadi kan saya katakan bahwa oleh tidak melakukan eksperimen Dalam menentukan strategi permainan dan juga line-up Kita lihat De Gea, Van Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani, Der Roma, Zeko, Mkhitaryan, Pellegrini, Spina Zola, Diawara, Veretut, sayang tidak bisa bermain full Karsdrop, kemudian Ibanez, Kristante, Smalling mantan pemain Manchester United yang saya kira kewalahan di game ini Paul Lopez, Mkhitaryan juga pernah bermain di Liga Inggris sebelumnya kan Kita tahu jadi memang ada Edin Zeko juga yang sebelumnya pernah bermain di Manchester City Mkhitaryan pernah bermain di Arsenal, pernah bermain di MU Jadi memang Roma cukup berani bermain dengan strategi menyerang Tapi salahnya mereka tidak bisa menghentikan aliran bola dari para pemain MU di tengah itu Yang membuat para pemain MU leluasa untuk mengendalikan ritme permainan Dan memang kalau kita perhatikan statistik Total shot secara keseluruhan MU melepaskan 20 Kan luar biasa 50% diantaranya atau lebih sedikit dari 50% 11 shot mengarah ke gawang dari AIS Roma yang memang dikawal oleh Paul Lopez Jadi memang efektivitas MU di lini depan ini terlihat jelas Ditambah juga dengan solidnya para pemain di lini pertahanan Jadi pada saat ada keseimbangan diantara melakukan serangan dan juga bertahan Ya tentu itu akan membuat tim tersebut punya peluang yang lebih besar untuk memenangi pertandingan Dan tentunya mencetak banyak gol Dan saya melihat bahwa para pemain bermain rapi dan cantik di pertandingan ini Terutama adalah Bruno Fernandes dan juga Edinson Cavani Mereka satu sama lainnya saling membantu dalam urusan mencetak gol Bruno Fernandes bisa mencetak dua gol Dan dia juga bisa memberikan dua asis Dan juga kita tahu Cavani bisa mencetak dua gol, bisa memberikan satu asis Paul Pogba bermain luar biasa baik di game ini sebagai pemain yang kreatif Jadi tidak hanya bertumpu ke Bruno Fernandes Dan secara keseluruhan mereka bisa mencetak enam gol luar biasa Sebelumnya kita tahu MU pernah menang atas AS Roma Jika saya tidak salah itu di tahun 2007 di Champions League dengan skor 71 main di Old Trafford Dan memang cukup mengejutkan Donny van de Beek tidak dimainkan Tapi saya kira juga Ole tidak perlu memainkan Donny van de Beek Pada saat memang permainan MU ya masih bagus-bagus saja secara penyerangan Cuman kan memang kita lihat bahwa begitu banyak peluang yang diciptakan MU di babak pertama juga Bisa diselamatkan oleh penjaga gawang AS Roma Lopez Jadi memang saya kira juga Ole tidak ingin mengambil resiko untuk mengganggu kemistri diantara para pemain Yang memang sudah dibentuk secara baik dan benar sejak menit-menit awal Sekarang kita ke Arsenal So good win, good win for Manchester United Saya kira mereka sudah ke final Sulit bagi AS Roma untuk menang dengan skor telak di kandang mereka sendiri Dan juga tidak kemasukan gol From Arsenal ini yang tadi saya katakan Emil Smitro, Pepe, Odega, dan Saka Siapa target mainnya? Tidak ada mereka bermain dengan false nine Ya ini tentu menyulitkan Arsenal untuk menciptakan peluang Dan juga melakukan finishing Ya karena memang mereka tidak tahu juga sepertinya siapa yang harus diumpan And passing ini Ke siapa, ke pemain mana Pemain mana yang mencari ruang bebas Tidak ada Mereka semua itu sulit untuk bergerak Dengan free Karena para pemain Villarial pun mengawal dengan ketat Mulai dari lini tengah Dan kita lihat yang main lagi di tengah adalah Sebayos, Thomas Partey, ada Granit Xhaka Ada Pablo Mari, ada Rob Holding, ada Callum Chambers, ada Ben Leno Pertanyaan saya, kenapa Granit Xhaka dimainkan di back kiri Padahal ada kita tahu Cedric Suarez Di bangku cadangan Ini sebelumnya juga seperti itu Lawan Everton Hingga akhirnya Arsenal kalah Lawan Everton saya kira Ankitia ya Main sebagai striker Kali ini Arteta memainkan Emil Smithrow Dan Emil Smithrow ini kan biasa mainnya di tengah Odegaard juga tidak berkembang Pepe hanya melakukan dribbling Xhaka hanya berlari kiri ke kanan, kanan ke kiri Dia menjadi pemain yang cukup berbahaya Tapi di first half saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Arsenal Bahkan tidak ada peluang yang mengarah ke gawang dari penjaga gawang Villarreal, Ruli Jadi memang para pemain Villarreal ini pintar juga Mereka bisa keluar dari pressure yang diberikan oleh para pemain Arsenal Karena para pemain Arsenal memberikan pressure di ruang pertahanan Dari Villarreal karena mereka mengandalkan teknik Para pemain Villarreal mengandalkan teknik Passing satu sama lainnya Dan mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman dan kreatif Dani Parejo Manu Trigueros Kemudian Kapue yang sayang ya Karena kartu merah pemain yang cepat juga Samuel di sayap Gerard Moreno pemain bagus Kemudian Alcacer juga pemain yang berpengalaman Tapi dari Arsenal saya tidak melihat ada pemain yang bisa mengatur flow of the game Itu yang menyulitkan mereka juga untuk create the chances Total hanya dua peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan Arsenal Dan juga kita lihat secara keseluruhan Arsenal hanya bisa melepaskan tiga tembakan Tiga kali shot atau attempt untuk mencetak goal Jadi ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita lihat sekarang di Arsenal Bahwa mereka menjadi tim yang bukan hanya sulit mencetak goal Tapi juga sulit create chances Dan kita lihat ada kartu merah ke Cebayo Saya hanya bingung pada saat sudah tertinggal 2-0 Arsenal di menit-menit awal babak kedua Kenapa Artete tidak melakukan pergantian pemain? Ya inilah ya masih sebuah misteri tentu bagi saya dan saya kira juga bagi teman-teman semua Tapi beruntung dia masih memainkan Martinelli Martinelli memberikan kontribusi yang luar biasa di pertandingan ini So itu yang saya kira adalah perbedaan diantara Ole dan Arteta Dimana Ole tidak ingin mengambil resiko dan Arteta mengambil resiko besar Ternyata kalah Memang Arsenal bermain lebih baik secara flow of the game di babak kedua Tapi peluangnya sedikit Obama yang dimainkan tapi tidak banyak bisa memberikan kontribusi Dan saya kira Obama yang dikatakan merupakan calon legenda dari klub Ternyata tidak bisa perform di saat memang dia dibutuhkan So we wait for the next matches The second leg of these two teams Tapi saya kira MU sudah berpeluang besar untuk lolos ke final Satu kaki mereka sudah di final Arsenal perlu bekerja keras Dan poinnya bagi Arsenal bukan untuk mencetak satu gol tersebut Bisa atau tidak Mereka nanti menahan para pemain Villarreal untuk mencetak gol Karena akhir-akhir ini Arsenal banyak kemasukan gol Dan saya juga menunggu Hopefully in the second leg Lacazette bisa bermain Saya belum mengikuti tuh perkembangan tentang Lacazette Lacazette saya kira bisa lebih perform daripada Obama yang untuk saat-saat ini No hate, only football Salam sepak bola